Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua balik lagi di channel Belakon FA dengan saya Pajar Doni Batyar ya nah pada kesempatan kali ini materi belajar kita adalah bagaimana cara menggunakan template yang sudah saya sediakan ya disini ya di github saya ini don 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 jadi kita menggunakan fmx template android ios sydney nah disini sebenarnya ada dua nah ini ini untuk android ini untuk delpyrio ya versi 10.3 nah ini untuk sydney yang baru versi 10.4 nah kalian bisa langsung download aja nah ini disini saya menggunakan t-frame ya bukan menggunakan t-form karena menurut saya menggunakan frame ini lebih simple daripada kita menggunakan form ya kalau untuk mobile apps nah oke nah ini sudah kita download ini ya kita download disini kita buat disini ini tutorial 13 oke kita paste disini ini kita ekstrak disini saja ini sudah kemudian kita langsung saja buka projectnya nah ini kita buka project nah disini ini ya ini frame nya ini source nya oke disini baru ada 3 frame ini ada fr detail, fr home, ini fr loading nah ini fr loading ini untuk loading awal ya loading awal jadi kalau kita running itu seperti ini nah ini nah seperti itu ya kurang lebih seperti ini nah disini itu nah disini sudah ada ini ya untuk keyboard keyboard ini ketika keyboard nya muncul itu edit text ada di bawah itu dia akan otomatis berada di atas keyboard nya kemudian ini ini service connection ini untuk apa namanya push notif ya push notif disini push notif ini nah ini ini kalian check list kemudian disini kalian isi juga ini kita dapet dari firebase ya kita dapet dari firebase untuk ID sama sender ID nanti kita setelah itu setelah diisi ketika di compile di mobile apps itu kita dapet token nya nah token nya itu dari sini kalian buka aja nanti kalian lihat di apa namanya kalian buat show message atau taruh di memo di memo untuk percobaan nah kemudian bagaimana ini cara menambahkan apa namanya frame ya layout baru ya nah pertama pertama disini ini kita klik kanan kemudian kita klik add kemudian kita masuk ke frame disini ada fr-term ini kita open aja nah setelah itu ini ya sudah ada tampilannya seperti ini ini sudah saya set kemudian ini ada first show ini kemudian ada variable add-term nya ini seperti ini nah setelah kita add ini add-term ini kemudian kita save as aja kita save as misal disini fr-menu kita simpan dengan nama fr-menu kita save kemudian disini kita ganti untuk add-term nya disini ya misal f-menu seperti itu nah setelah diganti ini otomatis dia akan mengganti sendiri nah setelah itu disini kita buka bfa-main sama bfa-go frame nah oke disini kita menambahkan apa namanya f-menu ini terserah teman-teman mau dikasih nama apa menu kemudian disini nah disini kita use unit untuk ini ya fr-menu yang barusan kita tambahkan atau save as tadi ya nah disini kita tambahkan di bawah sini atau kita bisa copy aja ini ini copy paste di bawahnya nah ini kita block kemudian kita klik ini nah disini kita ganti f-menu ini gak nampil ya ini harusnya nampil gak tau nih untuk delvcd ini kadang seperti ini ya walaupun sudah di use unit tapi dia tidak mau nampil jadi kita manual aja disini f-menu disini nah jadinya seperti ini ini error hiraukan aja ini gak gak masalah ini tetap bisa jalan nah disini itu kita juga tambahkan lagi ini c-menu ya kita tambahkan di b-f-main tadi yang ini nah kemudian ini ganti menu oke nah sudah seperti itu nah kemudian disini misal kita taruh label aja disini oke kita set client ini text settings kita set center ya ini frame menu oke nah disini nah untuk memanggil untuk memanggil ya untuk memanggil si frame ini itu gampang disini disini kita pakai event goframe kemudian ini from dari mana ini kan menu frame home frame home berarti from si home ini si home kemudian koma tujuannya tujuannya kemana kita mau ke menu nah kita running kita coba oh ini application ini sering seperti ini jadi ketika menambahkan sesuatu entah itu prosedur atau apa itu terkadang ini bisa pindah-pindah tulisannya mungkin bug dari ini dari 24 kita coba running lagi nah muncul nih kita go nah dia ke frame menu ini nah di frame menu kemudian disini kita coba taruh button satu ya ini kita taruh di atas sini kita set top aja disini kita taruh background mungkin ya ini kita paste disini ini ctrl send to back ini kita ganti warnanya jadi misalkan biru nah seperti ini nah kemudian bagaimana cara back frame sebelumnya nah ini seperti ini kayak gini ini dia ada yang pindah yang ini ini pp prosedur nih harusnya kan prosedur aja ini pindah kayak gini gak tau nih ini bug dari delvinya sepertinya disini ya untuk back frame sebelumnya kita bisa pakai ini open frame disini ini dari mana ini kan dari menu ya kemudian ke c home nah disini koma true nah ini ya true ini itu untuk back sebenarnya ini dikosongkan gak apa-apa tapi ini untuk animasinya berbeda ya ketika di set true itu dia akan seperti ini kita coba running go nah dia akan turun ya kayak gitu atau kita bisa sebenarnya pakai ini event back nah ini di dalam ini bisa kalian kosongin atau bisa kalian isi nah sebagai contoh ini contoh pertama ini kita kosongkan nah sama aja kan kalian bisa pakai event back atau pakai yang di atas ini nah kalau ini ini bisa diisi ini ya prosedur ya sebuah prosedur disini prosedur disini misal apa ya jadi misal disini ini corner button satu nah ini misalkan disini use unit fcom fcom dot corner button satu dot text itu ini diganti nah sebagai contoh ini kita coba running ini kita back nah ini diganti nah fungsinya seperti itu ya untuk ini prosedur diganti ini untuk diisi proses apa ketika dia di back kurang lebih seperti itu nah di frame ini itu tidak ada event on show jadi saya disini ganti menjadi first show ya ini first show nah ini dia otomatis menjalankan prosedur ini ketika dia di proses pindah pindah frame frame yang lain disini first show nah disini ya misal disini apa namanya di menu ya di first show ini kita misal untuk corner button satu ini kita ganti namanya dengan ini di prosedur person text ganti melalui first show ini kita coba lagi running ini belum saya close Nah ganti Mengalui first zone Nah ini sebagai pengganti Untuk event Also di Form ya Seperti itu Nah kemudian Disini itu ada BFA function ya Nah ini ada SQL add SQL open, SQL exec Nah ini biasa saya gunakan Untuk eksekusi Query Ini menggunakan FD query Atau fire duck ya Disini Nah cara penggunaannya gampang Disini juga sudah ada Data module ya Ini sudah saya siapkan Ini untuk memanggil Res api ini 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 saya contohkan pertama Pakai query dulu aja Nah disini Untuk menggunakan ini SQL add ini Jadi Jadi Misal Disini ya Event SQL add Ini DM Gue bisa use Dato module nya Nah ini Ini query nya Query taruh disini Entah select Atau insert ya Terserah Kalau insert Jangan lupa Pakai ini Start transaction Ini Accept Commit Nah ini Kalau Kalian mau insert itu Jangan lupa pakai ini ya Ini agar Apa Datanya ketika gagal insert Dia dia di rollback Jadi Datanya gak jadi masuk Dia di rollback Nah ketika semua Atau ketika semua Berhasil di insert Dia akan di commit Datanya masuk ke Database Cuma kalau kalian Cuma Select Select Bintang From Blah 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 Itu kalian Gak perlu pakai ini ya Start transaction ini Nah setelah itu Setelah disini ya Kalian bisa Event SQL Open DM Ketem Nah ini Nama ini ya Nah ini untuk Open Open ini untuk Select Query Nah kalau untuk Eksekusi Kalian bisa pakai Ini Event SQL Ini Seperti itu ya Ini untuk SQL Add Ini lebih Kalau menurut saya Lebih simpel Menggunakan ini ya Kalau menurut saya Ya Kemudian ini ada Event Gate log Gate lokasi Sudah saya Set disini Jadi dia Itu Event Gate log ini Itu Dia mencari Lokasi Si Executable Dari Aplikasi Yang kita Buat Ini untuk Desktop Untuk desktop ya Untuk desktop Untuk Android itu Dia Mencari Pad Gate Dokumennya Jadi Dalam Route Folder ya Dari Ini Ini Misalkan 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 Gini ya Jadi Misalkan Kita mau Apa namanya Mau simpan Gambar Yang Telah kita Download Jadi Ini juga Ada Function Untuk Download File Disini Ini Download File Nah Ini Misal Kita Misal Kita Mau cari Ini Apa namanya Image Url Url Dari Sini Picsum 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 Jadi kita Menggunakan Ini Sebagai Contoh Saja Nah Disini Ini Untuk Download File Misalkan Mana Home Kita Coba Disini Aja Kita Slash Dulu Disini Kan Foldernya Masih kosong Misal Kita Fn Download File Kemudian Url Itu Dari Picsum Tadi Ini HTTPS Picsum Photo Yang Ini Kemudian Kita Save Dimana Kita Tinggal Fn Get Fn Load File Kita Bisa Pake Fn Load File Kemudian Nama Namanya Mau Kita Save Contoh Png Gitu Ya Nah Ini Fn Load File Ini Itu Sama Yang Saya Jelaskan Tadi Untuk Mencari Lokasi Dari Ini Apa Namanya Dari Ininya Executable Nah Ini Kita Akan Coba Running Mana Disini Kita Coba Running Ini Show Message Download Selesai Oke Kita Running Ini Dan Download Ada Yang Image Selesai 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 jadi download file oh sorry sorry ini sudah ada ini nya ya jadi ini gak perlu pakai event load file jadi di download file ini sudah ada event load file jadi kita hapus aja nah disini ini sudah otomatis jadi dia create folder sendiri diberi nama aset dan dia create beberapa folder disini dokumen, image, music, video kita coba running ya oke nah ini kita go download file, download selesai ini karena gambar itu berada di folder image ini ini gambarnya dia ganti-ganti untuk fixem ini nah seperti itu ya ini untuk download file ini bisa digunakan juga untuk download selain gambar tinggal url nya aja nanti disesuaikan ya nah kemudian apalagi kemudian ini log ini itu buat ini ya log si apa misal kita nyimpen pesan error atau apa bisa pakai ini event log jadi ini disimpan di satu folder dengan executable nya ini jadi disini ya jadi satu ini sama satu folder sama ini misalkan ini ini kita pakai event log download berhasil ini belum saya close ini ya oke dia udah meng-create satu file ini log ini kita buka disini nah ini download berhasil di jam ini tanggal ini jadi seperti itu untuk fungsi log ini nah kemudian apalagi ya mungkin itu aja untuk yang full function ini ini ada set image ini dia untuk apa apa namanya menampilkan gambar disini ada helper control nah ini ada load from url load from location ini untuk t control ini sebenarnya load load from url sama load from lokasi ini sebenarnya hanya untuk t rectangle sama t image sama t circle ini cuma saya jadikan satu aja di t control ini nah ini untuk set anchor content ini dia sama seperti align content ya cuma ini saya menggunakan anchor ini input center ini set post y after ini itu untuk apa ya jadi jadi misal disini ada komponen kita pakai helper tadi ada komponen 2 nah ini nah ini mana tadi nah ini kontrol nah ini itu nanti bisa berada di bawah misalkan di untuk kontrolnya tadi diisi corner button 2 nanti dia akan berada di bawah ini corner 2 untuk corner 1 sama aja ini untuk y y itu atas bawah x x ini untuk apa kanan kiri samping nah ini saya contohkan untuk load from url ini ya mana home nah ini disini saya contohkan dengan image disini ya oke size oke ini oke ini jadi gini image 1 load from url nah ini kita copy aja ini ini cuma gini aja so message download selesai kita coba running ini belum saya close ya running running nah download selesai dia otomatis akan menampilkan di t-image seperti itu dan load from lokasi ini sama aja cuma dia hanya untuk gambar yang sudah ada di lokasinya seperti itu ya nah kurang lebih seperti untuk load from url ya kemudian ini buat loading nih jarang saya pakai juga nah ini untuk open url ini itu misal gini ya ini sudah ada untuk android untuk windows untuk ios untuk mac disini jadi misalkan apa ini saya push aja disini open url disini google.com ini belum saya kuas nah ini untuk nah dia untuk open ke chrome ya ke browser default sebenarnya kalau di android dia apa ya ya sama sih untuk open url ke chrome ya seperti itu kemudian baginya gak ada sih cuma itu aja sama ini dia rest ini biasanya saya menggunakan ini atau kalian bisa untuk rest ini kalian bisa menggunakan helper yang dibuat di materi sebelum ini yang di tmdmemtable kalian bisa pakai itu atau kalian bisa pakai ini seperti itu untuk template cara menggunakan template ini mungkin next kita belajar untuk cara push notif ini 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 hanya untuk menjelaskan sedikit tentang cara pakai template ini gampang kalau menurut saya lebih gampang menggunakan frame daripada form kalau form kalian nanti agak ribet disini kalian cukup dengan satu form saja ini main form nya kemudian untuk layout atau tampilan tampilan lain kalian bisa menggunakan tframe disini seperti itu ya oke terima kasih telah menonton sampai akhir baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.